Penyebab Abu Lahab dan istrinya di laknat Allah Kisah ini ditulis oleh Rusman H. Siregar selasa 9 Agustus 2022 Kuburan Abu Lahab di atas bukit bernama Jabal Abu Lahab, Kota Mekah Dikabarkan masih mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk Kisah Abu Lahab dan istrinya di laknat oleh Allah Ta'ala layak kita jadikan pelajaran berharga Selain binasa menjadi ahli neraka, akhir hidupnya juga berakhir tragis Apa penyebab Abu Lahab di laknat Allah? Jika merujuk Al-Quran Surat Al-Lahab Surat ke-111 Allah menyatakan dengan jelas bahwa Abu Lahab adalah orang yang binasa Abu Lahab memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib Dia merupakan paman Nabi Muhammad SAW Namun ditakdirkan sebagai penghuni neraka karena permusuhannya yang sangat keras kepada Nabi Dikatakan Abu Lahab padahal namanya Abdul Uzza karena dia berwajah tampan menawan Namun para ulama berpendapat bahwa julukan Abu Lahab karena dia menjadi penghuni neraka yang bergejolak apinya Selain Abu Lahab, Al-Quran juga mengabadikan beberapa figur yang kelak diazab di neraka Disebabkan kedurhakaan dan kezoliman yang mereka lakukan Di antaranya Fir'aun, penguasa Mesir, Horun, Haman, Hobil, Namrud, Azhar, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh Adapun kebiasaan Abu Lahab disebabkan kebencian dan penentangannya kepada Nabi Muhammad yang menyakitkan serta kelewat batas Dikisahkan ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya dari suku Khuraisi Beliau memberi nasihat untuk menyelamatkan diri dari beratnya siksa api neraka Setelah Rasulullah SAW menyampaikan peringatan itu, orang-orang pun langsung membubarkan diri Namun tidak demikian dengan Abu Lahab Dia menemui Nabi dan menanggapi dengan kata-kata kasar Abu Lahab berkata Selakalah engkau selama-lamanya Cuma untuk inikah kamu kumpulkan kami? Kemudian turunlah surat Allahab ayat 1 Yang artinya Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia Quran surat Allahab ayat 1 Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Abu Lahab akan binasa Dan kata-kata ini sebagai kutukan dari Allah baginya Binasa pada kedua tangannya karena tangan adalah alat bekerja dan bertindak Bila kedua belah tangan seseorang telah binasa berarti dia telah binasa Mengutip tafsir kemenang Permulaan ayat ini adalah kutukan atas kebinasaan Abu Lahab Dan penutupnya adalah keterangan dari Allah bahwa kutukan itu telah terbukti dan Abu Lahab merugi di dunia dan akhirat Ketika ayat tabat yada Abi Lahab bin wa tabat turun Istri Abu Lahab Umu Jamil Al-Aur wanita yang sebelah matanya buta Bin Tihab datang berteriak-teriak Dia membawa batu sekepalan tangan seraya berkata Dia mencelah agama kami Kami menolak Agamanya kami benci dan perintahnya kami bantah Ketika itu Nabi sedang duduk di dalam masjid bersama Abu Bakar Ketika Abu Bakar melihat wanita itu beliau berkata Wahai Rasulullah Wanita itu telah datang Saya khawatir dia melihatmu Maka Rasulullah SAW berkata Dia tidak akan melihatku Kemudian Nabi membaca sebuah ayat dan berlindung dengan ayat tersebut Beliau membaca ayat yang artinya Dan apabila kamu membaca Al-Quran kami jadikan diantara kamu dan orang-orang yang tidak beriman itu penghalang yang tertutup Al-Isra ayat 45 Wanita itu berdiri di depan Abu Bakar Namun dia tidak bisa melihat Rasulullah SAW Dia berkata Hai Abu Bakar Aku mendapat kabar bahwa temanmu itu telah menghinaku Abu Bakar berkata Tidak Demi Tuhan Pemilik Kaabah Dia tidak mencelamu Lalu wanita itu berpaling sambil berkata Kaum Furaishi telah tahu Kalau aku adalah putri pembesarnya Riwayat Al-Hakim Allah mengabadikan kisah kebinasaan Abu Lahab dan istrinya ini dalam surat Al-Lahab berikut yang artinya Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan Kala dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar Yang di lehernya ada tali dari sabut Surat Al-Lahab ayat 1-5 Demikianlah kisah kebinasaan Abu Lahab yang banyak menyakiti Rasulullah SAW Membenci dan meremehkannya serta selalu memojokkan agamanya Kematian Abu Lahab juga berakhir tragis Dia mati setelah Perang Badar Ketika itu dia tidak ikut serta dalam perang dan meminta Al-Azi bin Hisham untuk menggantikannya Perang Badar berakhir dengan kekalahan pasukan Kafir Huraishi Sepekan setelah itu Abu Lahab menderita sakit parah Dia pun meregang nyawa dan jasadnya diabaikan orang-orang selama tiga hari berturut-turut Bau busuk pun menyeruak Tetangganya memutuskan untuk menggali sebuah lubang besar Dan memasukkan jasad Abu Lahab ke dalam box kayu Orang-orang tidak tahan dengan bau busuknya Sehingga mereka memasukkan petinya dari kejauhan Dikabarkan sampai kini Makamnya yang terletak di atas bukit bernama Jabal Abu Lahab kota Mekah Masih mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk Na'udubillahimin dalik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!